Halo Mas Bro, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel otomotif.net Saat ini saya berada di pekan baru berlian motor nih, mau update new Mitsubishi Counter yang tipe HDX 2020 Di sini ada berapa unit ya? Di sini ada 2 unit Mitsubishi Counter yang jenis HDX Dan yang satu lagi di sebelah sini ada yang BS110 yang tipe long sasis Untuk harga kalau yang HDX diangkat 400an sekian ya Dan kalau yang untuk yang tipe ini, engkelnya diangkat 300an sekian Tapi untuk lebih detail nanti bisa Mas Bro langsung telepon ya Kesalahan marketing nomor yang saya jatuhkan di deskripsi Oke, coba kita update tentang eksterior dan interior Kabarnya untuk new 2020 ini sudah pakai GPS Oke Bro? Terima kasih telah menonton! Oke Mas Bro selamat datang di channel youtube otomotif.net Masih bersama saya Mahmudi Prastia Saat ini kita mau update new Mitsubishi 2020 ya Di showroom baru nih, pekan baru berlian motor Ini showroom untuk sementara ya Yang showroom aslinya masih tahap pembangunan belum jadi Jadi untuk alamat lengkapnya ini berada di harapan raya Ini kunci yang ini tipe HDX udah sama saya Kalau dari segi interior sama ya Dan disini ada 2 unit HDX yang X-gear ya Jadi kan HDX ada 2 yang HDX biasa sama ya X-gear Dan kemudian ini disebelahnya lagi ada cold diesel 110 PS Tapi yang long sasis Ini engkel nih Bro yang sebelahnya Kalau untuk harga nanti Kalau gak salah ini sekitar di angka 300an sekian Yang HDX itu di angka 400an sekian Jadi untuk info detail nanti Tentang harga nanti saya cantumkan di deskripsi Atau mungkin nanti langsung telpon nomor sales marketing yang saya cantumkan di deskripsi Kita cuma mau jalannya Update aja Bro Jadi untuk sekarang yang tipe apa ya Yang tipe 110 PS Tapi yang long sasis Ini tipe yang engkel Kalau kita lihat dari tampilan depan Itu antara yang itu HDX ataupun HDV Yang 110 PS Maupun itu yang 125 PS yang HDV Itu 6,6 Ini sebetulnya tidak jauh berbeda Ya kalau untuk tampilan depan Kita lihat ya Gak jauh berbeda Dari supionnya Dari wipernya Dan dari bumpernya Dan untuk grill-grillnya Tidak jauh berbeda Mungkin yang membedakan Satu di space Yang terutama ya Nomor 2 ini di lingkar roda Jadi lingkar rodanya Kalau yang Engkel kan seperti ini Bro Ini Pelaknya kan gak sama Ini dan bannya dia memakai Ban ukuran Berapa nih Bro Sama Bro 750 juga Bro Ya Dan ini dikunci gak nih Oh ini kebetulan gak dikunci Dan kalau untuk dari interior Dia juga masih Sama ya Ini boleh Kita lihat Ini interior yang 110 PS Yang engkel long sasis Nah ini interiornya Seperti ini Bro Dia sama 5 percepatan Plus 1 mundur Lampu hajar disini Ada lighter Disini Dan MID nya Itu Dan dia sudah Tilt steering juga ya Untuk Toolkitnya berada disitu Ini handbrake nya Ini P3K dan Buku panduannya ya Berada disini Dan kemudian Kalau HDL Kalau yang HDL ya Yang 136 PS Itu kan untuk AC nya kan ada Disini juga ada Ini gak Ini untuk Bisa untuk Letak sesuatu Atau boleh dikatakan ini Cup holder Dan head unitnya Seperti ini Dan kemudian Untuk Counter ini Yang New 2020 Ini Sudah memakai GPS Bro Itu kelebihannya Jadi ini yang Untuk tipe 110 PS Gak jauh beda Nanti kita juga Mau lihat Yang tipe HDX juga Ini Kaca wafer Ada disini Harganya yang ini Di angka 300an Bro Untuk detailnya langsung Telepon ya Ada speaker Handle nya disini Ini untuk Dan kemudian Ini ada Untuk Apa Bro Asbak rokok Itu ada Hand grip Disitu Dan Ini ada Fuse Dan ini Untuk tuas Pembuka Tuas Pembuka Mungkin Memudahkan Mas Bro Sahabat otomotif Semuanya Ketika mungkin Mau cek mesin Yang berada Disini kan Tinggal kita Tarik ke atas Ini lock nya Kita buka Dia akan terjungkit Dengan Sendirinya Nah seperti itu Dan dia sudah Kita lihat Bro Pakai turbo Oh udah pakai turbo Juga nih Bro Nih Nih ya 110 PS Dan sudah Memakai turbo Juga Ini Ini transmisinya Ya Ini untuk Aki Ini untuk Spring Dan ini udah Support ketika Mas Bro Mungkin ini Perlu digrease ya Kalau bahasa Apanya Digomok Seperti itu Dan kemudian Dia sudah memakai Safety seperti ini Bro Ini pakai safety Seperti ini Dulunya kan Kalau mobil baru Gak ada pakai Seperti ini Biasa aja ya Mungkin ini Peraturan ya Dari Pemerintah Harus Seperti ini Mengantisipasi Kecelakaan Waktu di jalan Terus Dia sudah Ada Fendernya juga Disitu Kalau sebelumnya Yang Kepala petak Atau ada juga Orang menyebutnya Ragasa ya Itu kan Belum ada Fendernya Dan ini Untuk Ini ban belakang Ini pernya Dia ini yang Long sasis Kenapa saya bilang Long sasis Karena sasisnya Sama yang Tipe HDX Itu Sama dia panjangnya Bro Ini Sama Dan untuk Tipe garden Dia menggunakan 5.714 Ya Ban serapnya Juga ada disini Ini ban serapnya Dan Kemudian Di sebelahnya Ini tipe Yang HDX Mohon maaf Bro Kalau berisik Karena betul-betul Kita ini Di tepi jalan Harapan Raya Tipe HDX Tapi kita lihat Yang sebelah sini Tipe HDX Ini ada Dua tipe HDX HDX Lampu biasa Katanya ya Tadi Gardanya masih Biasa Itu Perbedaannya Dan juga Ini Memang Perbedaannya Di spring juga Ini warna merah Dan untuk HDX Yang S-Gir Ini Diperuntukkan Untuk di Medan Yang berat Seperti itu Itu katanya Tadi ya Ban serapnya Ada disini Ini stop lamp Dan tapi Dia belum Memakai Kamera mundur Bro Ini bukan Kamera mundur Ini lampu biasa Ini ban serapnya Jadi yang unik Dia Pairnya Memang Untuk HDX Yang tipe S-Gir Ini Springnya Untuk pair Daunnya Warna Merah Semuanya Warna Mau yang depan Mau yang belakang Dia Warna Merah Dan Uniknya Ini Di Mitsubishi Ini Sudah Memakai GPS Bro Jadi Untuk Bos-bos Sultan-sultan Yang mungkin Punya Ekspedisi Untuk mengontrol Drivernya Berada dimana Mungkin Saat ini Sudah bisa langsung Dikontrol Dari gadget anda Seperti itu Memakai joss juga Ini untuk Persneleng Dan engine-nya Seperti ini Dan yang pasti Dia sudah Memakai turbo Dia yang high Untuk Medan berat Yang untuk HDX X-Ear Itu yang Diperuntukkan Ya Diciptakan Seperti itu Dan ada HDX X-Ear Ada HDX Biasa Dan juga Ada HDV Ya Terkadang Kita semua itu Terkadang Menyamaratakan Yaudah lah Yang HDV pun Juga ada Dibuat dump truck Juga Tapi Mungkin Rekomendasinya Untuk Tergantung Masjur semuanya Medannya Seperti apa Yang akan Ditempuh Untuk Saringan Hawak Gede Ini Water Coolant-nya Berada Disini Ya Ini Tempat Apa Bahan Bakar Itu Aki Disana Itu Fusenya Disana Sama Ini Untuk Membuka Tuasnya Cuman Perbedaannya Mungkin Agak Ground Carrennya Agak Tinggi Daripada Yang Angkel Seperti Itu Kalau Dari Hampir Sama Ya Semuanya Cuman Yang Membedakan HDX Sama HDV Atau Sama HDX Biasa Di D-Pair Ini Yang Untuk Di Medan Berat Memang Untuk Pairnya Warna Merah Ini Untuk Bannya Juga Dari Pelaknya Tetap Beda Sama Yang Engkel Tadi Bannya Sama Memakai 750 Cuman Pelaknya Agak Kokoh Dia Dia Juga Sudah Memakai Fender Kalau Dari Eksterior Untuk Tampilan Depan Masih Sama Ini Yang Beda Ini Tulisan Ini HDX 6.6 Tapi Yang Jelas Dari Tenaga Mesinnya Pasti Beda Kenapa Mitsubishi Menciptakan Beberapa Tipe Ada Yang 110 Ada 125 PS Yang Dibilang 6.6 Ini Kan Dia Di Gardan Jadi Gardannya Lebih Gede Kalau Yang HDX Seperti Ini Kalau Untuk Tampilan Depan Sama Ini Mau HDX Nah Ini Kunci Sudah Sama Kita Ini Untuk Tipe HDX Coba Kita Lihat Interior Nih Kita Lihat Interior Door Trim Ya Mobil Baru Ya Kayak Gini Bro Ada Speaker Disini Dan Ini Ada Pijaan Kaki Ketika Kita Mungkin Mau Naik Ya Terus Ada Ini Safety Dan Untuk Karpet Juga Bagus Kualitas Ini Ada Pengontrol Ini Biasanya Ini Kan Untuk Naikkan Gas Giro Kendaraan Ini Dilengkapi Fitur GPS Nah Ini Bro Ini Pemberitahuannya Ya Tak Jelasin Jadi Tak Baca Kendaraan Ini Dilengkapi Fitur GPS Runner Dengan Fungsi Facial Tracking Secara Real Time Pemilik Kendaraan Dapat Menghubungi Layanan Customer Service Runner Ada Petun Gigi Disini Bro Nah Ini Perhatian Pastikan Tidak Melebihi Batas Kecepatan Maksimum Dari Tiap Gigi Ini Ada Pengaturannya Dan Disini Sudah Ada Hand Grip Antena Ada Safety Bell Reclining Berada Disini Dan Untuk Maju Mundurnya Dia Berada Disini Sudah Fall Berarti Yang Balik Belakang Ya Coba Kita Naik Kedalam Nah Ketika Kita Kedalam Bro Ini Untuk Setirnya Kita Update Aja Bro Ini Setirnya Sudah Ini Tilp Staring Sudah Teleskopik Juga Bro Sudah Tilp Staring Dan Sudah Teleskopik Juga Ini Aduh Tuh Ada Orang Goreng Goreng Ini Disebelah Pandut Tidak Kopi Pandut Untuk Head Unitnya Dia Menggunakan UVC Dan Sudah Support USB Disini Dan Ini Ketika Mungkin Mas Bro Mau Mengganti Dengan Tau Screen Ini Sudah Bisa Tinggal Copot Ganti Tau Screen LCD Yang Mungkin Bisa Ter Integrate Ke Jajet Mas Bro Semuanya Untuk Persneleng Dia Menggunakan 5 Percepatan Plus Satu Mundur Ini Lampu Hazard Berada Disini Dan Ini Lighter Ya Siapa Tau Mas Mau Pasang AC Tapi Ini Belum Dilengkapi Dengan Blower Bro Kalau Yang HDL Sudah Ada Bawaannya Dan Ini Handbrake Setiap Bangkul Sisinya Dia Sudah Menggunakan Sepstibel Headrash Menyatu Bro Kalau Headrash Ada Handgrip Disana Itu Handgrip Disana Dan Untuk Lampu Bacanya Ini Sudah Pakai LED Sun Fischer Ini Sun Fischer Sudah Pasti Tidak Pakai Kaca Cermin Bro Ini Mobil Nyaga Kan Nih Tidak Pakai Kaca Cermin Dan Itu MID Seperti Itu Untuk Kemudian Ini Ada Laci Penyimpanan Disini Tapi Laci Penyimpanan Tertutup Ini Laci Penyimpanan Terbuka Terus Ini Ada Cup Holder Lagi Banyak Cup Holder Ini Siapa Tau Mas Menambahkan Tombol Disini Sudah Disiapkan Tinggal Kita Mau Dibuat Tombol Apa Atau Audio Mungkin Sound System Supaya Mas Biro Bisa Menambahkan Supaya Nyaman Dalam Kabin Untuk Toolkit Berada Di Belakang Untuk Tuas Pemuka Ban Kunci Ban Semuanya Ada Disini Dan Untuk P3K Di Laci Itu Ada Tadi Bro Nah Ini Kuncinya Itu MID Seperti Itu Ini Coba Kita Tes Dalam Keadaan Kosong Atau Masuk Ini Kosong Nah Coba Kita Masukkan Kunci Kita Lihat MID Seperti Apa Nah Itu Yang Bawah Sini Dia Untuk Bahan Bakar Yang Di Atas Temperatur Kemudian Itu Untuk Trip A Trip B Sudah Digital Ini Bisa Kita Lihat Dan Itu Untuk RPM Seperti Itu Kemudian Oke Ya Tampak Di Bro Itu Hidup Head Unit Hidup 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 Kemudian Di bagian Staring Sini Dan Untuk Sebelah Kanan Dia Ini Untuk Lampu Utama Dan Lampu Sain Kiri Dan Kanan Lampu Jarak Jauh Dan Dekat Juga Lampu Foclamp Ini Di Sebelah Ini Tuas Sebelah Sini Dan Untuk Yang Tuas Sebelah Ini Ini Untuk Waper Dan Air Waper Ya Mungkin Sampai Disini Jadi Untuk Harga Ini Yang Untuk Tipe HDX Ini Ini Sekitar Di Angka 400 Dan Untuk Tadi Yang 110 Yang Engkel Itu Di Angka 300 Bagusan Tinggi Banget Nah Jadi Saya Rasa Untuk Review Simple Nya Mitsubishi Counter New 2020 Sampai Disini Dulu Ya Bro Salam Otomotif Selalu Ya Tak Punci Sampai jumpa di video Berikutnya Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Salam Otomotif Selalu Sampai jumpa di video